Makasih lihat kalian Jadi ayamnya sini tuh cuman kayak gini doang Lihat ini guys Ayamnya sini tuh kayak gini doang Dia itu cuman direbus Dikasih Garam Jadi kemarin ada sahabat yang tanya mbak Di sana gimana Makannya Untuk mendapatkan yang halal Susah Pasti sedikit banyak itu Kalau di luar itu pasti tersampur Entah minyaknya Itu tertampur deh guys Makanya saya sering masak sendiri Halo guys Ini kita tadi beli ini Buat makan malam Kita beli ini guys Buat makan malam Kita beli pientang Kita beli pientang buat makan malam Pientang Jadi ini guys tadi kita beli ini Dan ini tuh satu-satunya Bukan satu-satunya lah Ini tuh halal guys Fried chicken master ini ya Jadi kalian yang ada di Taiwan Itu dia itu halal Fried chicken master itu halal guys Ini tidak ada daging babinya Jadi ini Ini itu Terus saya junjun Ini itu lah Terus saya junjun guys Jadi makan malam kita hari ini 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 punya aku ini Pedas ini Ini Makan malam kita Terus saya junjun di jauh Tentu mah Ini kan ini saya Semalimian 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 Ini 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 Dalamnya Ini Dalamnya itu ini Ini tadi Tadi gak tau berapa ya Lupa gue Ini Tadi itu Eh Seperti 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 Dia ayam Halo guys Assalamualaikum Bertemu lagi di channel saya Susofi Taiwan Masih kotak Masih kotak disini namanya Pientang Itu ada sayurnya Ada ikannya Udah ya Kayak gini Ini tadi itu 99 inti Tadi punya Nya junjun itu Eee Ilingcio Atau Seratus 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 Sembilan Seratus Sembilan Jadi ini itu master Fried chicken master Ini itu halal guys Kemarin ada yang tanya Ada yang tanya Mbak Gimana masakan di Taiwan Gimana makanan di Taiwan Apakah ada yang halal Eee Saya Apa namanya Saya jelaskan ya Sahabat Karena apa Disini itu Taiwan itu negara non muslim Jadi Seratus persen Untuk halal itu Susah Ada yang halal Tapi Tidak banyak Karena apa Ini negara non muslim Tapi ada yang halal Kalau kita mau mendapatkan yang halal Ada Kalau kita tidak tahu Gimana lagi guys Karena kita hidup di negara non muslim Makanya saya itu sering Masak di rumah Meskipun masak yang sederhana Istilahnya apa Goreng tempe Atau Goreng telur Itu saya masak sendiri Jadi Apa namanya Saya agak susah Suamiku sering bilang Ngajak kamu makan Itu paling susah Karena apa Harus tanya dulu Ini ada daging babinya Enggak Jadi Secara apa namanya Secara itu Saya jelaskan lagi Disini untuk mendapatkan Makanan halal itu Agak susah guys Kalau kita tidak Itu sendiri Kalau aku di luar Yang saya makan itu Kebanyakan itu Seafood Atau Ikan laut Ikan atau seafood ya Kayak udang Cumi Ini itu Saya seringnya Saya seringnya masak Itu kayak gitu Ini tadi itu Saya tadi itu tanya Terus saya googling Tanya sama mbak google Master Master chef Master Fried chicken master Yang di Taiwan itu Apakah halal Itu ternyata halal dia Jadi tadi saya tanya Itu ada daging babinya Enggak Dia bilang enggak ada Kalau enak Kamu kesini lagi ya Katanya kayak gitu tadi Apa namanya Pelayannya ramah banget Dia Wukang nguntai sayang Dia bilang Akuhone yang Dia bilang Tanya ako Aku there bilang Kenapa Umu ий Ini jadi Dan I cuidado I tennis 旅 Cru Kita Laki Jadi Kita itu apa namanya istilahnya apa kalau disini namanya ala rencen halal ala rencen guys jadi ini makan kita hari ini makan kita hari ini itu pientang pientang aja, ini ada ayamnya ada sayurnya juga lumayan, terus ini ada tokan atau tahu tahu yang agak keras kayak gitu, bismillahirrahmanirrahim kita makan guys ini ya bismillahirrahmanirrahim, itadakim mas selamat makan enak gak? hmm enak sih enak pedes juga saya itu ini pakai sumbet yang penting kan bisa nyumpet yes tapi kalau buju kuliah itu pasti dia gak sepulia itu cuncun makan disana guys dia makan sambil lihat tv dia makan sambil lihat tv itu guys sayang jadi ini tadi saya gak itu pakai ini sendiri tapi gak tahu itu cuncun kurang gak koma cukup gak tadi saya berikan ini kasih tau ayamnya sini guys ini tuh ayam ini tuh ayamnya taiwan ini tuh ayam saya kasih lihat kalian jadi ayamnya sini tuh cuman kayak gini doang lihat ini guys ayamnya sini tuh kayak gini doang dia itu cuman direbus dikasih garam ini tuh cuman dikasih garam udah dan kayak gini ini kesukaan cuncun itu kayak gini saya gak begitu suka karena apa ya enak tapi saya gak begitu suka ini jadi kayak gini ini tadi tuh saya beli berapa 290 kayak gini segini ini tadi ini tuh ayam biasanya itu dia tuh bebek daging bebek tapi hari ini habis jadi saya belikan ayam jadi ayamnya taiwan itu kayak gitu direbus tak wes enggak enggak enak ini kan ada apa namanya mauto ini ada mauto nya terus ini itu ada sayurnya sayur enak 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 oh mas warat mas warat warat amin susu ga gila warat katanya guys nyoba tadi temenku kasih minuman ke dia katanya kanan gak kasih kamu kenan tak kasih aku aku bilangin karena itu ada kecudnya sana gak mungkin makan satu sama sekali 做完 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 yang ini yang ini yang ini apa yang ini jadi sampah disini leset lesa mah sampai disini itu sekarang harus dipisah-pisah dengan bener-bener karena apa karena berbahaya katanya jadi kertas sama kertas kaca sama kaca kalau ketahuan bisa ditangkap kedendan baterai sendirikan pokoknya nggak boleh kalau ketangkap kalau nggak juga nggak apa-apa kalau ketang apa 籽籽, sipu jeloh, kori, kaya 还有那个电子 jadi kemarin itu ada yang tanya bak makannya di taiwan piye makannya ya makan biasa untuk para PMI ya buru migran Indonesia disini makan juga gimana guys makannya itu ya sama bos kita makannya sama bos kadang kita ada yang beli sendiri tapi kalau terpaksa nggak ada gimana lagi kan harus makan masa kita harus kelaparan kan nggak mungkin kan jadi kemarin ada sahabat yang tanya mbak disana gimana makannya untuk mendapatkan yang halal susah pasti sedikit banyak itu kalau di luar itu pasti tersampur entah minyaknya itu tersampur deh guys makanya saya sering masak sendiri saya kalau udah ada sambal kerupuk udah ada yang telur di ceplau udah itu ada makannya ikan banyaknya itu ikan ya saya ikan penggemar udang saya jadi saya tuh suka makan udang kemarin itu di taiwan ada gempa guys Masya Allah gempa terbesar selama 25 tahun saya tuh mau berangkat kerja jam 8 hampir jam 8 lebih oh Masya Allah pasrah guys pasrah kita disini katanya 3-4 hari ke depan ada tsunami atau apa pasrah aja lah gimana lagi kita hidup disini di negara taiwan hahaha negara lawan bencana negara lawan itu gempa jadi udah biasa saya ada di tingkat 2 ini ya disini di lantai 2 ya Allah kuyang kuantri Masya Allah di tempat kerja saya botol-botol itu tetap ada pecah enak guys nih ya ada pedesnya cocok ini buat orang Indonesia Alhamdulillah selalu disyukuri jangan lupa bahagia dan terima kasih sahabat yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir kalau suka dengan video saya jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tau keseruan-keseruan video saya yang selanjutnya oke sahabat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 再见